Nah oke guys, jumpa lagi di channel kami Sekarang kita akan menjelaskan yaitu Cara mendeteksi kerusakan HP Sony Jadi ini HP Sony ini mati total Kemudian baterainya juga udah Gak ada ya Jadi kita menggunakan alat power supply Power supply ini fungsinya adalah Untuk mengganti baterai Ataupun untuk mendeteksi arus kerusakan Ampere Nah kita ganjel dulu untuk power supplynya Agar terlihat ya Kemudian kita nyalakan Kita setting di angka 4V Kemudian ini yang min Kemudian ini yang plus Kita sambung Ini buat Deteksi atau untuk menyuntik ya Nah ini tombol power disini Oke langsung saja ya teman-teman Kita jepit Kalau gak ini disampung dulu Agar lebih Mudah ya Karena kalau mau disepit ini posisinya agak Rawan Nah kita min taruh di ground ya Kemudian untuk jari kita harus siap-siap untuk memencet ini ya Tombol ya Seperti ini Nah oke Kita langsung kemudian untuk jalur plusnya kita pilih pada bagian sini ya Jadi plus ini yang sebelah sini bukan sebelah sono ya Oke langsung saja kita tempelkan Nah kalau dia bunyi kayak gini Tandanya Kita harus pindah posisi sebelah sono Nah kita pencet Sebelum dipencet dia udah naik ampere arusnya ya Gantung Dia digantung Di Satu setengah ya Jadi gantung di Nol koma Berapa ini Kita tambahkan dikit lagi Dia gantung di Angka Nol koma satu ya Ampere Jadi belum dipencet dia udah Ngoslet Ataupun si IC ini udah ngaco Ya Jadi ini kerusakan IC power Nanti next saya Buatkan video lagi Yaitu untuk Merehot ya Jadi ini belum dipencet Udah naik Dia gantung di 0,1 ya Jadi kalau IC power yang normal itu Langsung lari ke 0,2 Ampere ya Ini 0,1 Ini tandanya yang bermasalah Yaitu IC power Nah untuk kayak begini Teman-teman bisa direhot Panasin menggunakan power Nanti saya buatkan tutorial Jadi ini tutorial Cara mendeteksi Menggunakan power supply Dulu ya Oke cukup sekian Terima kasih Next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Kedua di channel ini Sekian terima kasih Terima kasih